Siao Chen memandang Ningki dengan bingung dan berkata, apakah kamu benar-benar putra ilahi? Segalanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, dia tahu bahwa Ningki pasti tidak muncul di sini tanpa alasan. Bagaimanapun, dia baru saja berbicara beberapa patah kata dengan Ningki, dan kemudian Ningki muncul untuk menyelamatkan mereka. Bukankah ini terlalu kebetulan? Namun, Siao Chen tidak begitu mengerti mengapa Ningki menyelamatkannya. Apakah karena dia menyebutnya orang gila? Siao Chen, jangan kasar pada putra ilahi. Fangya segera mengingatkannya dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ningki dengan hormat, terima kasih, putra ilahi. Jika tidak, keluarga kami yang terdiri dari tiga orang akan mati di tangan para preman itu. Sama-sama, bukan apa-apa. Ningki tersenyum. Jika dia tidak muncul di Jianglian Cheng, hukum surgawi mungkin tidak akan mengeluarkan misi kepada Jianglian Cheng saat ini. Itu kurang lebih ada hubungannya dengan dia. Apa rencanamu setelah ini? Ningki tersenyum. Rencana. Siao Chen dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda ketika mendengar ini. Wajah Siao Chen sedikit memerah, sementara Fangya dan dua lainnya menundukkan kepala dengan sedih. Meskipun kematian adalah hal biasa di dunia ini, mengetahui bahwa mereka akan mati dalam sepuluh hari masih sulit diterima oleh mereka bertiga. Sebelum mereka berempat dapat berbicara, teriakan lain terdengar dari luar. Ningki tersenyum dan berkata kepada mereka berempat, Tunggu aku sebentar. Setelah mengatakan itu, sosoknya tiba-tiba menghilang di depan mereka berempat. Mereka berempat tertegun sejenak, tetapi dalam waktu kurang dari tiga detik, Ningki muncul lagi. Ceritan di luar sepertinya sudah hilang. Dalam tiga detik setelah Ningki pergi, setidaknya seribu preman tewas di Jianglian Cheng, yang untuk sementara dapat memperlambat penyebaran kerusuhan. Mereka berempat menyadari bahwa pergerakan di luar telah menghilang. Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Cara mereka memandang Ningki berubah lagi. Saat ini, telepon Xiaochen tiba-tiba berdering. Setelah Xiaochen mengangkat telepon, dia berkata dengan wajah pucat, para preman memasuki sekolah. Fatih Sun lah yang menelponku. Fangya dan dua lainnya memandang Ningki tanpa sadar. Di mana sekolahmu? Ningki tersenyum. Mata Xiaochen menunjukkan ekspresi terkejut dan dia dengan cepat berkata, anak ilahi, aku akan memimpin jalannya. Setelah mengatakan itu, dia hendak keluar dari pintu, tetapi dia menemukan tubuhnya melayang. Tidak hanya itu, Fangya dan dua lainnya juga melayang seperti dia. Katakan saja padaku arahnya. Ningki tertawa. Xiaochen menatap kosong pada pemandangan ini. Lalu, dia dengan cepat menunjuk ke timur. Segera setelah itu, mereka berempat merasa seperti berada di roller coaster. Dalam sekejap mata, mereka sampai di atas sekolah. Sekolah itu sangat besar dan siswanya banyak. Beberapa tempat sudah terbakar. Tampaknya ada siswa di ruang kelas. Api disulut oleh preman yang masuk ke dalam sekolah. Dibandingkan dengan rumah Fangya, ada ratusan preman di sekolah. Dengan sedikit berpikir, Ningki memadamkan apinya. Ketika beberapa preman melihat Ningki dan yang lainnya di langit, mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka menyelinap keluar dari sekolah. Xiaochen berada di kelas tiga, yang berada di gedung pertama. Ada teriakan menyedihkan datang dari dalam, dan bahkan ada preman yang mengelilingi pintu masuk. Wajah mereka dipenuhi ketidaksabaran. Ki Abadi menerobos udara dari ujung jari Ningki dan berubah menjadi pedang terbang. Ia mengitari sekolah dan menembus pelipis para preman yang tidak sempat melarikan diri. Tubuh mereka jatuh ke tanah satu per satu. Hanya para preman di gerbang kelas dua dan tiga yang sepertinya tidak menyadari situasinya. Ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Di dalam kelas, selain puluhan siswa, juga terdapat seorang guru wanita berkulit putih dan cantik, namun saat ini rambutnya berantakan dan berserakan di bahunya. Semua siswa bersembunyi di belakang guru perempuan, dan seperti permainan elang menangkap anak ayam, mereka menghadapi preman di depan mereka. Jangan bertindak sembarangan. Misi peringkat S mungkin bukanlah situasi tanpa harapan. Jika putra dewa selamat dari misi ini, kamu akan dijatuhi hukuman mati atas perbuatanmu hari ini. Chen Xiaoyan mencoba membujuk para preman dengan wajah pucat. Namun, para preman mengabaikannya dan berjalan menuju Chen Xiaoyan dan yang lainnya dengan ekspresi ganas. Guru Chen, matahari berlemak. Apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari pintu. Chen Xiaoyan sedikit terkejut. Ketika dia melihat Xiao Chen dan Fang Ya tidak datang ke sekolah hari ini, matanya menunjukkan sedikit kecemasan. Xiao Chen, Fang Ya, cepat pergi. Guru Chen, jangan khawatir. Bahayanya telah teratasi. Xiao Chen berkata dengan tenang. Dia kemudian melihat ketujuh atau delapan penjahat itu dan mencibir, pergilah ke neraka. Hei hei, kamu bajingan kecil. Para preman itu saling memandang dan berjalan menuju Xiao Chen dengan senyum garang. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa orang berdiri di depan pintu. Namun, mereka bukanlah kaki tangan mereka. Adegan ini mengejutkan para preman dan mereka menunjukkan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Xiao Chen datang begitu cepat. Saya baru saja menelepon belum lama ini. Tapi, mengapa dia membawa Fang Ya ke sini? Keduanya sepertinya adalah orang tua Fang Ya. Huh, bukankah dia masuk ke dalam jebakan? Fatih Sun tersenyum pahit. Ketika para siswa di sekitarnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek, terutama anak laki-laki yang naksir Fang Ya. Mereka juga membenci Xiao Chen. Mengapa dia membawa Fang Ya ke tempat berbahaya seperti itu? Yo, yang satu tua dan yang satu muda. Kelihatannya cukup bagus. Orang-orang di depan pintu itu pasti pergi ke tempat lain. Mari kita nikmati bersama. Seorang preman melirik Fang Ya dan ibunya dengan rakus. Wajah Old Fang segera menunjukkan sedikit kemarahan, tapi dia sangat tenang. Dia memandang para preman itu seolah-olah sedang melihat orang mati. Xiao Chen, kenapa kamu masih tidak membawa Fang Ya dan lari? Fatih Sun berteriak. Fatih Sun, jangan khawatir. Putra Dewa datang bersama kita. Para preman di bagian lain sekolah sudah mati. Hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Xiao Chen tersenyum. Ketika Chen Xiao Yan dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung tercengang. Tuan Putra Ilahi. Para preman yang berjalan menuju kelompok Xiao Chen juga menghentikan langkah mereka dan memandang Xiao Chen dengan bingung. Salah satu dari mereka berkata dengan sinis, bajingan kecil, mengapa anak dewa peduli dengan sekolah yang rusak ini? Mereka bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang, dan kamu ingin menakuti kami. Sesaat kemudian, pandangan semua orang menjadi kabur. Mereka tiba-tiba menemukan ada sosok tambahan di samping Xiao Chen. Sosok itu tidak terlihat terlalu tua. Dia tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun, atau bahkan lebih muda. Tatapan Chen Xiao Yan dan yang lainnya tertuju pada Ningki. Mereka agak bingung. Ini adalah dewa. Tuan Putra Ilahi. Tapi kenapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Hanya ada beberapa Putra Ilahi di Jiang Lian Cheng. Mereka sering tampil di TV bahkan membuat film. Namun, mereka merasa Ningki sangat asing. Mungkinkah dia adalah Putra Ilahi yang baru? 2192 Ketika preman lainnya melihat ini, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka menatap Ningki dengan tercengang. Sebelum mereka bisa membuka mulut untuk memohon belas kasihan, pedang terbang rohki yang mengelilingi ruang kelas menembus pelipis mereka satu per satu. Dengan keras, tubuh delapan preman itu jatuh ke tanah. Itu benar-benar Putra Dewa. Ketika Fatih Sun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, cara mereka memandang Ningki segera berubah. Bahkan kesan mereka terhadap Xiao Chen sangat berubah. Xiao Chen adalah seorang yatim piatu. Bagaimana dia bisa mengenal Putra Dewa dan bahkan membawanya untuk menyelamatkan mereka? Sekolah ini aman untuk saat ini. Kamu bisa tinggal di sini sampai misi dimulai. Ningki berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Putra Ilahi. Jika bukan karena kamu, aku takut murid-muridku. Chen Xiao Yan buru-buru melangkah maju. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Lalu, sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Chen dan tiga lainnya sudah terbiasa dengan kemampuan Ningki untuk datang dan pergi tanpa jejak. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi Fatih Sun dan yang lainnya melihat kemampuan Putra Ilahi dari dekat. Setelah keterkejutan awal, mereka segera mulai bertanya tentang Ningki. Pada saat yang sama, mereka juga ingin tahu bagaimana Xiao Chen mengenal Putra Dewa. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, Sebenarnya, saya tidak mengenal Putra Dewa ini. Saya hampir terlambat di pagi hari dan bertemu dengannya dalam perjalanan ke sekolah. Saat itu, misi baru saja dilepaskan. Putra Dewa ini bertanya kepada saya beberapa pertanyaan, dan pada akhirnya. Pada akhirnya, semua orang sangat penasaran. Pada akhirnya, aku memperlakukannya seperti orang gila. Xiao Chen tersenyum pahit. Semua orang tersentak. Ada hal seperti itu. Keluarga Fangya yang terdiri dari tiga orang saling memandang dengan lega. Mereka berpikir bahwa jika Xiao Chen tidak memarahi Putra Dewa, Putra Dewa mungkin tidak akan mengikuti Xiao Chen ke rumah mereka dan menyelamatkan keluarga mereka yang beranggotakan tiga orang. Ningki berjalan-jalan di sekitar Jianglian Cheng dan mengirim semua orang yang putus asa dan menjadi preman ke surga. Sekarang, tidak hanya masyarakat biasa, bahkan Putra Dewa Jianglian Cheng pun menyadari bahwa seseorang sedang membantu mereka mengendalikan keamanan kota. Namun, mereka tidak mengambil hati dan berpikir bahwa itu hanyalah Putra Dewa yang sedang lewat. Itu hanyalah keilahian acak yang lewat. Sebaliknya, mereka merasa kasihan atas keberuntungan keilahian ini. Dia datang ke Jianglian Cheng dengan misi peringkat S. Ini berarti dia harus menghadapi hal-hal mengerikan yang akan terjadi bersama mereka. Setelah melakukan semua ini, Ningki kembali ke sekolah. Para guru dan siswa kelas lain juga tahu kenapa preman itu tiba-tiba mati. Mereka semua berkumpul di pintu masuk kelas dua dan tiga dan menanyakan Xiao Chen tentang keberadaan Ningki. Tentu saja, Xiao Chen juga tidak tahu. Dia sangat kesal dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tiba-tiba, dia melihat Ningki. Kepala sekolah, dekan, guru, dan siswa, anak Tuhan ada di sana. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan sendiri kepada anak Tuhan. Xiao Chen menghela nafas lega. Apa? Semua orang buru-buru berbalik dan tatapan mereka tertuju pada Ningki. Jangan terlalu banyak bertanya. Bertahanlah sepuluh hari ini. Kembalilah ke kelas masing-masing. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, dan semua orang segera menutup mulut. Tubuh Ningki mengeluarkan aura samar, dan aura inilah yang membuat mereka merasa seperti orang asing. Mereka tidak berani bertanya apapun, dan dengan patuh berjalan menuju kelas atau kantornya masing-masing. Putra ilahi, selama kita bertahan sepuluh hari ini, apakah kita akan baik-baik saja? Xiao Chen mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Ya. Ningki mengangguk. Semua orang saling memandang dengan kaget. Pada titik ini, Ningki tidak perlu berbohong kepada mereka. Namun, bisakah mereka bertahan hidup di bawah misi penghancuran kota ini? Semua orang tidak percaya, waktu berlalu hari demi hari. Sekolah menyimpan semua kebutuhan sehari-hari sepanjang tahun, sehingga tidak ada kekurangan makanan dan air. Segera, sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, seluruh siswa dan guru secara spontan berjalan menuju lapangan. Tampaknya hanya dengan berpelukan seperti ini mereka bisa. Tampaknya hanya dengan berpelukan mereka bisa merasakan rasa aman. Tatapan para guru dan siswa semuanya tertuju pada kelas 2 dan 3 yang letaknya tidak jauh. Ketika mereka melihat Ningki muncul bersama semua siswa kelas 2 dan 3, mereka merasa lega. Setidaknya anak Tuhan ini tidak pergi dan menemani mereka. Tepat ketika Ningki berjalan ke lapangan, seorang siswa tiba-tiba menjadi gila dan menggigit siswi di sebelahnya. Siswa perempuan itu menjerit dan merontak ketakutan. Para siswa di dekatnya semuanya ketakutan dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Selamatkan aku, selamatkan aku. Siswa perempuan itu berteriak ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa siswa laki-laki yang memiliki hubungan baik dengannya tiba-tiba menjadi gila. Tubuh roh. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendekati siswa laki-laki yang memiliki ekspresi gila dan aneh. Dia menepuk kepalanya dengan ringan, dan asap putih tiba-tiba keluar dari tubuh siswa laki-laki itu. Kemudian, dia melihat pemandangan di depannya dengan tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang telah saya lakukan? Begitu suaranya turun, teriakan lain tiba-tiba terdengar di sekolah. Lebih dari setengah dari ribuan siswa menjadi seperti dia. Ada sedikit keanehan dalam ekspresi gila mereka. Xiao Chen, ada apa denganmu? Itu Fang ya? Ceritan Chen Xiaoyan datang dari belakang Ningki. Ningki mendengus dingin. Dengan dia sebagai pusatnya, suara itu melonjak ke segala arah. Para siswa yang jatuh ke dalam keadaan gila ditembus oleh suara tersebut. Kemudian, asap putih keluar dari atas kepala mereka. Kemudian, wajah mereka menjadi pucat dan mata mereka menjadi jernih kembali. Misi peringkat S ini adalah membiarkan roh-roh yang kesal ini merasuki tubuh dan menyebabkan mereka saling membunuh. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Metode semacam ini adalah permainan anak-anak baginya. Semua orang saling memandang dengan wajah pucat dan akhirnya memandang Ningki. Mereka tahu bahwa krisis yang terjadi saat ini pasti telah diselesaikan oleh putra ilahi ini. Dalam hati mereka, mereka sedikit mempercayai kata-kata Ningki sebelumnya. Mungkin mereka benar-benar bisa selamat dari misi penghancuran kota ini. Tiba-tiba, beberapa suara keras terdengar dari langit. Semua orang melihat ke atas dan ekspresi mereka menjadi sangat terkejut. Itu adalah putra ilahi dan yang lainnya. Mengapa mereka saling membunuh? Apakah kamu lupa bahwa kamu baru saja ingin membunuhku? Yah, itu pasti karena misi ini. Di langit. Su Yan? Apa kamu gila? Kenapa kamu menyerangku? Aku khawatir misinya sudah dimulai. Su Yan pasti kesurupan. Ayo kita tekan dia bersama-sama. Tidak, kekuatan Su Yan mirip dengan kita. Sekarang dia tidak memiliki pertahanan, kita hanya bisa menekannya dengan membunuhnya. Beberapa orang di langit sangat berkonflik. Su Yan adalah rekan mereka sejak awal. Saat ini, dia baru saja dirasuki oleh sesuatu. Jika mereka membunuhnya begitu saja, mereka akan merasa tidak enak. Namun, jika mereka tidak membunuhnya, mengingat kekuatan tempurnya dan kekacauan di Jiang Lian Cheng, hanya perlu beberapa hari untuk menyelesaikan misinya. Kegagalan. Sepertinya aksioma surgawi di sini benar-benar lemah dibandingkan di tempat lain. Ternyata aksioma surgawi bisa selemah ini. Ningki tersenyum dan terbang. Di bawah tatapan para dewa yang tercengang, dia dengan lembut menepuk tubuh Su Yan. Ekspresi Su Yan segera menjadi sangat jelas. Setelah itu, Ningki tidak berhenti dan terus terbang ke langit. Siapa itu? Su Yan, kamu sudah pulih. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi padaku tadi? Su Yan bertanya dengan hampa. Ceritanya panjang. Apakah itu putra ilahi yang membantu kita menstabilkan kekacauan di Jiang Lian Cheng? Pernahkah kalian melihatnya sebelumnya? Tidak. Tapi dia mampu memulihkan kesadaran Su Yan dengan tepukan lembut. Aku khawatir kemampuannya jauh lebih kuat daripada kita. Jiang Lian Cheng diselamatkan kali ini. Bukan hanya Jiang Lian Cheng. Saat ini, ada banyak kota di planet ini yang menderita karena berbagai misi. Beberapa kota telah berubah menjadi sungai darah. Ningki berdiri dalam kehampaan. Tidak jauh di depannya ada bola mata yang sangat besar. 2193 Bola mata hitam pekat itu menatap tajam ke arah Ningki. Setelah waktu yang lama, tubuh Ningki bergetar dan kabut hitam muncul dari tubuhnya. Kamu masih ingin mempermainkanku? Bibir Ningki melengkung membentuk senyuman. Setelah berubah menjadi bentuk iblisnya, energi jahat di sekitarnya tidak kalah dengan bola mata. Sesaat kemudian, dia tidak menunggu bola matanya bergerak. Dia membuka ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi dalam dan meninju. Upil bola mata menyusut hingga ekstrim, seolah bisa melihat segalanya. Ini adalah tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya wakil pemimpin sekte Jalan Setan Impian. Ada kesalahpahaman sebelumnya, mohon ampun. Sebuah suara meledak di telinga Ningki. Tinju Ningki hanya berjarak satu inci dari bola mata ketika berhenti. Wakil pemimpin sekte dari Jalan Setan Impian. Anda berpura-pura menjadi daus surgawi dan menganiaya manusia tak berdosa ini. Apa tujuanmu? Ningki berkata dengan dingin. Dia bisa merasakan kekuatan takasat mata dari planet yang terus-menerus menyatu ke dalam bola mata. Saat bola mata menyerap kekuatan ini, auranya menjadi lebih kuat. Tuan, ini tidak lebih dari metode kultivasi saya. Saya menyerap rasa takut untuk meningkatkan kultivasi saya. Jika saya tahu Anda lewat di sini, saya akan datang menemui Anda secara langsung. Suara itu terdengar lagi. Metode kultivasimu. Anda ingin manusia fana ini mati dalam ketakutan dan kemudian menyerap rasa takut dari jiwa mereka. Ini pertama kalinya saya melihat metode kultivasi seperti itu. Tapi, ini agak menyinggung. Ningki berkata dengan ringan. Tuan, kita semua adalah kultivator dan tujuan dari kultivasi kita sebagian besar sama. Apakah kita merusak keharmonisan surga atau tidak, itu terserah pada daus surgawi yang memutuskan. Karena Anda lewat hari ini, saya tidak dapat menyambut Anda. Itu tidak sopan bagiku, tapi begitu kamu tiba di Endless Skystar, aku akan membawa 10 ribu penggarap jalan iblis impian untuk menyambutmu. Saya meminta Anda segera meninggalkan tempat ini dan tidak mengganggu kultivasi saya. Bagaimana dengan itu? 10 ribu kultivator. Tampaknya pengaruh jalur iblis impianmu pada bintang langit tak berujung tidaklah kecil. Apakah kamu mencoba mengancamku? Ningki tersenyum. Bola mata terdiam. Tapi dari matanya, terlihat bahwa tebakan Ningki benar. Orang ini mengancamnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu setuju. Berhenti di situ. Ningki tersenyum dan meninju. Beraninya kamu. Raungan marah terdengar di telinga Ningki. Pada saat berikutnya, bola mata itu hancur menjadi awan kabut hitam oleh pukulan Ningki, yang langsung menghilang ke dunia. Di saat yang sama, fenomena aneh yang muncul di seluruh planet juga lenyap. Memang benar, tidak ada Dao Surgawi. Ningki menemukan bahwa planet ini sangat mirip dengan bumi. Setelah bola mata menghilang, aura yang awalnya menyamar sebagai aksiomas Surgawi juga menghilang. Dao Surgawi di tempat ini sudah mati. Itu sebabnya wakil pemimpin sekte Dao Iblis mimpi memanfaatkan situasi ini dan menggunakan ketakutan ratusan miliar makhluk hidup di sini untuk meningkatkan basis budidayanya. Bintang langit tak berujung mimpi setan Dao. He he. Ningki mencibir dan menata planet di bawah kakinya. Dia tidak berlama-lama dan terbang menuju infinite sky star. Di kedalaman alam semesta, ada sebuah planet yang sangat besar. Energi roh di planet ini sangat padat, dan triliunan makhluk hidup tinggal di sana. Bahkan yang terlemah di antara mereka terlahir sebagai pembudidayaki Revinemen. Selain itu, ada sembilan planet lemah yang mengorbit planet besar ini. The Dream Demon Dao adalah salah satu Dao Iblis paling terkenal di Endless Sky Star. Ada dua kultifator Great Ascension yang akan menjadi abadi. Mereka adalah pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte dari Dream Demon Dao. Kedua kultifator Great Ascension ini biasanya mengasingkan diri dan jarang menampakkan diri. Bahkan para penggarap Dream Demon Dao belum pernah melihatnya selama puluhan ribu tahun. Pada hari ini, raungan marah tiba-tiba datang dari gua tempat tinggal wakil pemimpin sekte, pendeta mimpi tersembunyi. Para penggarap Dream Demon Dao terkejut dan melihat ke atas. Ada apa dengan wakil pemimpin sekte? Kenapa dia begitu marah? Mungkinkah monster tua dari bintang langit tak berujung ada di sini? Ayo pergi dan lihat. Satu demi satu sosok melonjak ke langit dan bergegas menuju gua tempat tinggal pendeta Hidden Dream. Murid pribadi pendeta Hidden Dream juga yang pertama tiba. Mereka memancarkan aura tahap sintesis bentuk. Tidak lama kemudian, ada ratusan penggarap berdiri di pintu masuk gua tempat tinggalnya. Mereka semua memiliki aura berbeda. Di antara mereka, ada dua kultifator yang melewati kesengsaraan, lebih dari sepuluh kultifator sintesis bentuk, dan sisanya adalah kultifator formasi jiwa dan jiwa yang baru lahir. Yang paling lemah di antara mereka adalah Naschen Sol tahap awal. Di dunia luar, para penggarap seperti itu akan dianggap sebagai pemimpin sekte. Dia adalah sosok tingkat master sekte, tetapi di jalan setan mimpi, dia tidak terlalu mencolok. Setelah sekitar lima napas waktu, pintu gua meledak, dan sesosok tubuh berjubah merah keluar. Itu adalah seorang lelaki tua. Rambutnya sudah lama rontok, dan hanya tersisa beberapa halai rambut di sisi kepalanya. Ketika semua orang melihatnya, mereka buru-buru membungkuk padanya. Murid bawahan, menyapa wakil pemimpin sekte. Jika orang ini datang ke bintang langit tak berujung, temukan dia untukku. Pendeta Hidden Dream mengeluarkan sebuah potret. Potret itu terus membesar dan melayang di udara. Orang di potret itu tampak persis seperti Ningki. Ini. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, pendeta mimpi tersembunyi tiba-tiba meminta mereka untuk menemukan orang seperti itu. Bagaimana orang ini menyinggung pendeta Hidden Dream? Mereka tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera mengangguk. Pendeta mimpi tersembunyi melihat sekeliling dengan dingin dan berbalik untuk kembali ke gua tempat tinggalnya. Tetua, orang yang dicari guru sepertinya sangat asing. Dia tidak terlihat seperti seorang kultifator dari Dao Iblis atau Dao Benar. Para murid master Daois Hidden Dream melihat ke arah dua kultifator tahap crossing kesengsaraan yang hadir. Selama keduanya selamat dari kesengsaraan guntur, mereka akan menjadi kultifator tahap kenaikan besar. Jadi meskipun guru mereka adalah guru mimpi tersembunyi Daois, mereka tidak berani bersikap kasar kepada mereka. Fakta bahwa dia menyinggung wakil sekte berarti basis kultifasinya pasti luar biasa. Setidaknya, dia adalah seorang kultifator yang melampaui kesengsaraan. Lebih buruk lagi, dia setidaknya adalah seorang kultifator integrasi tubuh. Mengingat kekuatan Dao Iblis mimpi, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi jika dia muncul di Endless Heaven Star. Sebarkan potretnya. Tidak ada yang akan menemukan orang ini. Seorang penggarap melampaui kesengsaraan berkata dengan ringan. Mendengar ini, semua orang menganggup dan menggunakan kis spiritual mereka untuk menduplikasi potret itu. Lalu, mereka bubar. Kami akhirnya sampai di sini. Ningki melihat benda langit besar yang dikelilingi oleh sembilan benda langit dan menghela nafas lega. Peta bintang hanya mencatat rute dan tidak menunjukkan lokasi Gritsive Array. Selanjutnya, Ningki harus menggunakan metodenya sendiri untuk menemukan Gritsive Array. Sebaliknya, jika dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melintasi langit berbintang. Jika tidak, dengan basis budidayanya saat ini, mustahil baginya untuk mencapai daratan klan abadi. 2194. Ningki bergerak sedikit dan menghilang ke langit berbintang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kapal perang kecil. Ada puluhan ribu pembudidaya di kapal perang ini. Yang lebih lemah setara dengan alam pertarungan dan yang lebih kuat setara dengan alam transendensi. Adapun alam pencipta, tidak ada satupun. Tidak ada. Kita hampir sampai di Endless Skystar. Orang-orang itu tidak bisa mengejarku lagi, kan? Hahaha, mulai sekarang, aku akan bebas melayang di angkasa dan berenang di laut. 500 batu roh kelas menengah tidak dihabiskan dengan sia-sia. Ouyang Kedi memandangi bintang langit tak berujung dan tidak bisa menahan tawa liar. Para pembudidaya di dekatnya mendengarnya dan memandangnya dengan aneh. Beberapa kultifator yang sedang memikirkan sesuatu terbangun oleh tawa Ouyangke. Mereka memandang dengan tidak senang, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Ouyangke adalah seorang kultifator alam inti emas. Mereka tidak mampu menyinggung seorang kultifator alam inti emas. Mereka tidak mampu menyinggung monster tua di alam inti emas. Siapa kamu? Saya tidak berpikir ada orang di sekitar saya sekarang. Tiba-tiba Ouyangkedi merasakan sesosok tubuh berdiri di sampingnya. Dia berbalik dengan ekspresi aneh dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi orang tersebut. Jejak ketakutan muncul di matanya. Mungkinkah kultifator tingkat jiwa baru lahir yang dikirim oleh musuh-musuhnya untuk membunuhnya? Itu bintang langit tak berujung, kan? Ningki tersenyum. Ouyangke ditertegun sejenak, lalu mengangguk. Iya, itu adalah bintang langit tak berujung. Itu adalah tanah suci budidaya di dunia budidaya abadi. Kamu berasal dari planet mana? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu tentang bintang langit tak berujung jika Anda berada di kapal laut berkabut? Dunia budidaya abadi, itu memang tempat yang mirip dengan daratan klan abadi. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Ouyangkedi. Ouyangkedi tertegun sejenak. Saat dia akan meledak, ekspresinya menjadi kusam. Setelah sekitar lima nafas, Ningki menurunkan tangannya. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang dunia budidaya abadi. Tingkat kultifasi di sini benar-benar berbeda dengan di Benua Tengah, dan metode kultifasinya juga berbeda. Meskipun Benua Tengah memiliki peralatan ritual, kebanyakan orang lebih menyukai pertarungan jarak dekat yang mirip dengan seni bela diri. Namun, berbeda di dunia budidaya abadi. Bahkan mereka yang memiliki kultifasi sangat tinggi tidak akan dapat menggunakan tubuh fisik mereka. Kebanyakan dari mereka sangat lemah, terutama ketika mereka mencapai alam jiwa baru lahir. Mereka sama sekali tidak mengolah tubuh fisik dan menghususkan diri dalam mengolah jiwa baru lahir yang sangat mirip dengan roh. Pada saat itu, kecuali mereka mengembangkan teknik budidaya tubuh khusus, tubuh fisik mereka pada dasarnya akan sebanding dengan alam Doh dan didaratan tengah. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tubuh fisik alam kehidupan abadi. Saat bertarung, mereka sering menggunakan apa yang disebut mantra Dharma dan harta karundharma. Mereka bersaing dalam ketajaman pedang terbang dan kedalaman mantra mereka. Penyempurnaan ki, pendirian fondasi, inti emas, jiwa yang baru lahir, transformasi jiwa, integrasi tubuh, penyeberangan kesengsaraan, dan mahayana. Delapan alam ini harus sama dengan pemurnian kidaratan tengah, alam pertempuran dan, alam kehidupan abadi, alam transendensi, dan alam penciptaan. Mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi tidak boleh terlalu besar. Orang ini memiliki inti emas di laut dan, dan auranya mirip dengan alam pertempuran dan. Lalu, jiwa baru lahir dan transformasi jiwa adalah setara dengan alam kehidupan kekal. Penggabungan tubuh dan transendensi kesengsaraan setara dengan alam fase hukum. Tahap mahayana mungkin setara dengan pencipta. Wakil pemimpin sekte Dream di Mendau itu mungkin berada pada tahap mahayana. Pantas saja dia bisa mengendalikan miliaran makhluk hidup di planet ini hanya dengan klonnya. Jatuh ke dalam ketakutan. Ouyang Kedi perlahan sadar kembali. Dia merasakan sedikit sakit di antara alisnya, tapi dia tidak tahu jenis sakit apa itu. Jika dia tidak memperhatikannya, rasa sakitnya tidak akan terasa. Tidak, seseorang melakukan sesuatu pada tubuhku. Ouyang Kedi akhirnya bereaksi dan dengan cepat menjauhkan diri dari Ningki. Ada sedikit kemarahan di matanya. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apapun. Adikku, ada apa? Ningki tertawa. Adik laki-laki. Sepertinya dia memang monster tua. Mata Ouyang Kedi bergerak sedikit, dan dia menatap Ningki dengan ketakutan. Dia berbalik dan menghilang ke kerumunan. Ningki tidak mempermasalahkannya dan tersenyum. Sekitar dua jam kemudian, kapal Misea berhasil melewati penghalang Dao Surgawi dari Endeles Horizon Star dan memasuki bagian dalam Endeles Horizon Star. Saat mereka masuk, Ningki merasakan gelombang energi spiritual yang sama sekali tidak lebih lemah dari yang ada di benua tengah. Para pembudidaya di kapal Misea menjadi sangat bersemangat. Bahkan ada yang menitikan air mata kebahagiaan. Air. Lima kali. Kispiritual di sini lima kali lebih banyak daripada kispiritual di kampung halaman saya. Ada harapan bagiku untuk membentuk inti emasku di sini. Hanya lima kali. Dibandingkan dengan kampung halamanku, kispiritual di bintang surga tak berujung lima puluh kali lebih banyak. Saya seorang yang luar biasa, tetapi saya masih belum dapat membentuk inti emas saya setelah berkultivasi selama ratusan tahun. Sekarang aku berada di bintang langit tak berujung, aku pikir masih ada harapan bagiku untuk membentuk jiwa baru lahirku. Tes. Orang kampung mana yang berani menyebut dirinya anak ajaib. Seorang kultifator inti emas menatap dingin ke arah kultifator muda yang sedang terbawa suasana. Ketika kultifator muda itu melihat bahwa orang yang mengejeknya adalah seorang kultifator inti emas, dia segera menutup mulutnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, dia diam-diam mengingat penampilan kultifator muda itu dan bersumpah bahwa dia akan menemukannya setelah dia menerobos ke tahap inti emas. Wilayah. Secara keseluruhan, mereka yang bisa menaiki mistisi pada dasarnya adalah para kultifator dengan kekuatan dan kemampuan yang besar di kampung halaman mereka. Lagipula, mistisi hanya melakukan perjalanan setiap 100 tahun. Selain batu spiritual dalam jumlah besar, seseorang juga perlu memiliki koneksi untuk menaiki laut berkabut. Saat mistisi turun, semua orang melihat sebuah gunung besar tidak jauh dari sana. Ada platform besar di atasnya, dan kapal perang dengan berbagai bentuk diparkir di sana. Boom! Semua orang merasakan dunia berguncang. Kapal laut berkabut telah mendarat dengan kokoh di peron. Satu demi satu, para penggarap terbang turun dari mistis sisip dengan penuh semangat dan melihat sekeliling. Banyak kultifator di platform melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun ejekan. Para pembudidaya ini semuanya adalah orang udik bagi mereka. Orang kampung. Jangan berkeliaran. Jika kamu ingin memasuki planet surga tak berujung, kamu harus mendaftarkan identitasmu. Jika kamu berkeliaran tanpa tanda identitas dan bertemu dengan murid dari sekte Tiandao, kamu akan dikirim kembali ke kampung halamanmu atau dibunuh di tempat. Ini juga untuk mencegah para penggarap jahat menyelinap ke planet surga tak berujung. Sebuah suara nyaring terdengar dan seorang lelaki tua berwajah merah muncul di depan semua orang. Tubuhnya memancarkan aura samar dari seorang kultifator jiwa yang baru lahir, yang segera menekan para kultifator yang bersemangat. Banyak penggarap datang dari tempat di mana penggarap Naschen Sol sudah menjadi kekuatan tempur teratas. Mereka bahkan belum pernah melihat monster tua Naschen Sol dengan mata kepala mereka sendiri. Kamu duluan. Orang tua berwajah merah itu menunjuk ke arah Ouyang Kedi. Ouyang Kedi awalnya diam-diam melihat Ningki. Saat dia ditunjuk oleh lelaki tua berwajah merah itu, dia terkejut. Dia segera menganggup dan berjalan menuju lelaki tua berwajah merah itu. Siapa namamu? Asalmu dari mana? Kata lelaki tua berwajah merah itu dengan tenang. Saya Ouyang Kedi dari sekte penakluk setan di planet Daun Maple. Kata Ouyang Kedi dengan cepat. 2.195 Ouyang Kedi mengambil token itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Di saat yang sama, dia merasakan sedikit kekaguman pada lelaki tua berwajah merah itu. Mereka yang dapat melakukan ini pada dasarnya memiliki pemahaman tentang teknik budidaya sekte lurus di berbagai planet. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membedakan kejahatan dari sekte yang tidak ortodoks. Anda. Orang tua berwajah merah itu menunjuk ke arah Ningki. Ningki tersenyum, maju selangkah dan berkata, Ningbeiksuan, sekte penakluk iblis bintang Daun Maple. Ketika Ouyang Kedi mendengar ini, dia menatap Ningki dengan tercengang, matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Lelucon macam apa ini? Dia adalah seorang tetua di sekte penakluk iblis, dan dia mengenal ratusan orang di sekte itu seperti punggung tangannya. Siapa yang belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Apakah dia berbohong melalui giginya? Hmm, juga dari sekte penakluk iblis. Orang tua berwajah merah itu tertegun sejenak. Kemudian, dia melangkah maju dan menepuk pelan. Dia menganggup dan berkata, ini memang teknik budidaya dari sekte penakluk iblis. Simpan token ini dengan baik. Ouyang Kedi menatap kosong pada lelaki tua berwajah merah yang memberi tanda pada Ningki. Dia segera berkata, Senior, dia bukan dari sekte penakluk iblisku. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya telah memeriksa teknik kultivasinya. Itu milik sekte penakluk iblis Anda. Jika Anda memiliki dendam, Anda dapat menyelesaikannya secara pribadi. Tetapi jika Anda berbohong kepada saya di sini, apakah Anda yakin saya akan mengirim Anda kembali ke kampung halaman Anda? Orang tua berwajah merah itu dengan dingin melirik ke arah Ouyang Kedi. Ouyang Kedi kaget dengan tatapan lelaki tua berwajah merah itu. Dia segera menutup mulutnya, tapi masih ada bekas keterkejutan di wajahnya. Teknik budidaya sekte penakluk iblis. Bagaimana ini mungkin? Dia yakin bahwa dari generasi ketiga hingga generasi kesembilan, tidak ada orang seperti Ningki. Keponakan bela diri, ayo pergi. Ningki berjalan di depan Ouyang Kedi dan tersenyum. Ouyang Kedi ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat sorot mata Ningki, dia segera menutup mulutnya dan dengan patuh berjalan menuruni gunung. Setelah turun gunung, Ouyang Kedi memandang Ningki dengan gentar. Dia tersenyum pahit dan berkata, Senior, bolehkah saya pergi sekarang? Keponakan bela diri, kemana kamu akan pergi jika kamu tidak tinggal bersama paman bela diri? Ningki tersenyum. Tuanku adalah yang tertua di generasinya, tidak ada paman bela diri. Kata Ouyang Kedi lirih. Itu karena kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Bahkan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir yakin bahwa aku sedang mengembangkan teknik budidaya sekte penakluk iblis. Apalagi yang berani kamu pertanyakan? Ningki tersenyum. Ouyang Kedi langsung terdiam. Dari fakta bahwa Ningki berpura-pura menjadi seorang kultifator dari sekte penakluk iblis, dia dapat menyimpulkan bahwa ada kemungkinan 70 hingga 80 persen bahwa Ningki adalah seorang kultifator jahat. Selain itu, budidaya pihak lain mungkin jauh melampaui tahap inti aurus. Dia harus menjadi seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Dia akan mati di sini sebelum dia bisa memulai kehidupan yang baik di planet langit tak terbatas. Memikirkan hal ini, Ouyang Kedi menunjukkan sedikit rasa hormat di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, lalu kemana paman bela diri ingin pergi? Keponakan bela diri akan mengikuti. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Ayo jalan-jalan saja. Ningki tersenyum. Jika dia tahu di mana formasi teleportasi hebat berada, dia tidak akan memilih untuk tinggal di planet langit tak terbatas. Lagi pula, hanya dengan pergi ke suku abadi dia bisa menerobos ke alam manusia abadi. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan melonjak, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi beberapa dewa bumi yang terlambat. Berdasarkan apa yang dikatakan Little Six, mereka telah tiba. Alam abadi bumi dianggap sebagai dewa abadi di suku abadi. Status mereka jauh lebih tinggi daripada manusia abadi. Kecuali jika mereka berada di pusat suku abadi, mereka dapat dianggap sebagai tiran di beberapa alam abadi yang terpencil. Jalan-jalan saja, Ouyang Kedi tercengang. Dia awalnya ingin mengandalkan teman lama di sini. Teman lamanya baik-baik saja di planet langit tak terbatas, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi, dia tentu saja tidak akan memberitahu Ningki tentang teman lamanya. Jangan sampai dia menjadi sasaran Ningki. Memikirkan hal ini, mata Ouyang Kedi bergerak sedikit, dan dia tersenyum pada Ningki, paman bela diri, ada tempat yang sangat terkenal di planet langit tak terbatas yang disebut relik abadi. Rumor mengatakan bahwa dua dewa sempurna bertempur di sana dan keduanya mati, meninggalkan banyak fragmen artefak abadi. Meskipun kekuatan fragmen tersebut telah sangat berkurang, bagi kami para kultifator, itu masih merupakan harta sihir kelas atas. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk berjalan-jalan? Tempat itu adalah wilayah Sekte Lurus, Sekte Tiandao. Ouyang Kedi berencana menggunakan Sekte Tiandao untuk menyingkirkan Ningki. Bagus, ku dengar Sekte nomor satu, Sekte Tiandao, juga ada di sana. Ayo pergi dan lihat. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Ouyang Kedi sedikit terkejut, dan matanya berkedip saat dia melihat ke arah Ningki. Kenapa dia tidak takut dengan Sekte Tiandao? Apakah dia bukan seorang kultifator jahat? Itu tidak mungkin, tindakan seperti itu adalah jalan kejahatan yang bengkok. Mungkin dia hanya memanfaatkan keunggulan budidayanya. Huff, Sekte Tiandao memiliki kultifator di tahap Mahayana. Seorang kultifator tahap jiwa baru lahir dapat dengan mudah ditekan. Keponakan bela diri, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Hei, aku datang. Ouyang Kedi buru-buru menjawab, lalu berlari menuju Ningki. Namun, saat ia berlari, tiba-tiba pelangi biru melesat dari langit, dan sasarannya adalah Ouyang Kedi. Dari awal sampai akhir, Ouyang Kedi tidak menyadarinya. Paman bela diri, kamu. Hei, di mana dia? Ouyang Kedi baru saja berlari di depan Ningki ketika dia menemukan bahwa Ningki telah menghilang. Dia menoleh dan melihat Ningki muncul di belakangnya. Teknik gerakan Paman bela diri benar-benar. Ini. Ouyang Kedi belum selesai menyanjung Ningki ketika dia tiba-tiba melihat pedang terbang biru di jari Ningki. Aura di dalamnya sangat familiar bagi Ouyang Kedi. Itu adalah aura musuh besarnya. Dia benar-benar mengejarku ke sini secara pribadi. Mungkinkah dia berada di kapal perang lain? Ekspresi Ouyang Kedi tiba-tiba menjadi sangat waspada, dan dia melihat sekeliling. Dia sudah pergi. Ningki tersenyum. Pihak lain sangat berhati-hati. Setelah serangan pedang itu, dia tidak berhenti dan sudah pergi. Sangat mudah bagi Ningki untuk menangkapnya, tapi Ningki terlalu malas untuk bergerak. Keberadaan seperti semut masih membunuh Ouyang Kedi. Tidak ada bedanya apakah dia menekannya atau tidak. Terima kasih telah menyelamatkanku, Paman bela diri. Kalau tidak, aku akan mati di bawah pedang hol ungu ini. Ouyang Kedi memandang Ningki sebentar, dan tiba-tiba menangkupkan tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba dipenuhi rasa terima kasih kepada pria yang muncul entah dari mana dan menyebut dirinya Paman bela diri. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari Paman bela diri. Simpanlah. Ningki tersenyum, dan dengan santai menghapus jejak jiwa pada pedang, dan melemparkannya ke Ouyang Kedi. Ouyang Kedi menangkap pedang melolong ungu dengan tidak percaya, dan menatap kosong ke arah Ningki. Ini adalah harta ajaib kelas menengah. Bahkan seorang kultifator jiwa baru lahir akan tergoda olehnya, dan Ningki memberikannya begitu saja. Apa? Kamu tidak menginginkannya? Lalu kembalikan padaku. Ningki mengulurkan tangannya dan tersenyum. Ouyang Kedi buru-buru memeluk pedang melolong ungu, takut Ningki akan mengambilnya kembali. Dia berulang kali berterima kasih pada Ningki. Di sisi lain, sesosok tubuh sedang melaju kencang di udara. Tiba-tiba, dia mengeluarkan setegup darah. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Ningki dan Ouyang Kedi. Matanya sangat gelap. Pedang hol ungu diambil olehnya. Huff, Ouyang Kedi, dan orang itu. Aku, Forevater Terminator, akan mengingat ini. 2.196 Seberapa besar bintang surga yang tak berujung? Kesadaran ilahi Ningki terus meluas, namun ia tidak dapat sepenuhnya menutupi seluruh bintang surga yang tak berujung. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran bintang langit tak berujung tidak kalah dengan ukuran daratan tengah. Ada sekte lurus yang tak terhitung jumlahnya di bintang ini, dan yang paling terkenal adalah sekte Tiandao, yang dianggap sebagai sekte nomor satu di bintang surga tak berujung oleh sembilan sekte besar lurus lainnya. Biasanya, jika ada sekte setan yang muncul untuk menimbulkan masalah, sekte Tiandao akan memimpin dalam menekan mereka. Namun, sekte setan tidak memiliki apa yang disebut sebagai sekte nomor satu. Ada total tiga sekte setan yang paling terkenal, dan masing-masing memiliki dua kultifator tahap Mahayana. Sekte setan mimpi adalah salah satunya. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menemukan formasi teleportasi hebat di tempat sebesar ini. Saya ingin tahu apakah para dewa meninggalkan jejak ketika mereka melewati tempat ini. Mungkin formasi teleportasi hebat juga ada di reruntuhan abadi. 2. Ningki berpikir dalam hati Keduanya melaju melintasi langit, dan hanya dalam tujuh hari, mereka tiba di peninggalan abadi yang disebutkan oleh Ouyang Kedi. Ouyang Kedi pada dasarnya digendong oleh Ningki di sepanjang jalan, dan dia dikejutkan oleh kecepatan Ningki. Menurut pemahamannya sebelumnya, dibutuhkan setidaknya tiga bulan hingga setengah tahun untuk mencapai peninggalan abadi dari pelabuhan langit berbintang. Jika semuanya berjalan baik, itu akan menjadi tiga bulan, dan jika tidak berjalan dengan baik, itu akan menjadi setengah tahun. Namun, perjalanan panjang itu dipersingkat oleh Ningki menjadi hanya tujuh hari. Jika dia tahu bahwa Ningki tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan lebih terkejut. Ini adalah peninggalan abadi. Itu memang memiliki sedikit aura abadi. Ningki menyipitkan matanya dan melihat pemandangan di depannya. Di depannya, ada pegunungan tak berujung. Pegunungan ini tandus, dan seluruh tanahnya berwarna coklat tua. Tampaknya tidak bernyawa, dan ada banyak jurang maut. Ningki dapat menyimpulkan bahwa memang ada pertempuran yang sangat sengit di sini. Pertarungan yang intens Pada saat ini, ada banyak petani yang menggali sesuatu di pegunungan. Dari langit, mereka tampak seperti semut yang padat. Paman Guru, untuk memasuki peninggalan abadi, Anda harus membayar sejumlah batu spiritual kepada Sekte Tiandao. Ouyang Kedi mengingatkan. Tidak dibutuhkan. Ningki menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai area tersebut. Tidak ada arai teleportasi luar angkasa di sini. Di kedalaman beberapa pegunungan, memang ada beberapa pecahan peralatan abadi. Namun, bagi Ningki, bahkan jika peralatan abadi lengkap ditempatkan di depannya, dia tidak akan tertarik, apalagi pecahan peralatan abadi. Paman Beladiri, apakah kamu tidak ingin masuk dan melihatnya? Jika saya dapat menemukan beberapa fragment artefak abadi, ada peluang untuk menyempurnakannya menjadi harta sihir tingkat tinggi, yang lebih cocok untuk ahli jiwa baru lahir seperti Paman Beladiri. Ouyang Kedi bertanya dengan heran. Dia sudah ada di sini, tapi Ningki tidak berniat masuk. Mungkinkah mereka takut Sekte Tian Dao akan mengetahui identitasnya? Jika sebelum dia disergap, Ouyang Kedi pasti akan memikirkan cara untuk mengungkap keanehan Ningki pada Sekte Dao Surgawi dan meminta mereka menekan Ningki. Tapi Ningki baru saja menyelamatkan nyawanya dari Forevater Terminator, jadi Ouyang Kedi tentu saja tidak akan membalas kebaikannya dengan permusuhan. Tidak ada yang kuinginkan di sini. Ayo pergi. Ningki menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, Ouyang Kedi tidak punya pilihan selain mengikuti. Faktanya, karena dia sudah ada di sini, dia juga ingin mencoba peruntungannya di peninggalan abadi. Sayangnya, Ningki tidak punya rencana seperti itu. Rekan Daois, harap tunggu. Beberapa sosok menerobos udara dan tiba. Mendengar ini, Ningki berbalik dan melihat tiga penggarap Naschen Sol tahap awal menatapnya dengan ekspresi cermat. Sesepuh dari Sekte Dao Surgawi. Mereka tidak akan menemukan apapun, kan? Ouyang Kedi terkejut. Apa masalahnya? Ningki berkata dengan ringan. Baru saja, kami bertiga melihat rekan Daois berdiri di sini untuk sementara waktu. Mengapa kamu tidak memasuki peninggalan abadi untuk melihatnya? Salah satu penggarap Naschen Sol tahap awal tersenyum. Tempat ini tidak akan memaksamu untuk membeli atau menjual, kan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi ketiganya sedikit berubah, dan kilatan dingin muncul di mata mereka. Kultifator jiwa baru lahir tahap awal yang berbicara pertama berkata lagi, Sekte Dao Surgawi kami tidak akan memaksa Anda untuk membeli atau menjual. Hanya saja rekan Daois sangat asing, dan Anda tidak memasuki peninggalan abadi, jadi itu aneh. Bolehkah aku tahu namamu? Kamu berasal dari Sekte mana? Mereka bertiga adalah penatua diakon dari Sekte Dao Surgawi. Tugas mereka adalah berpatroli di peninggalan abadi. Jika mereka melihat orang yang mencurigakan, mereka harus melangkah maju dan bertanya kepada mereka, jangan sampai para penggarap demonik Dao menyelinap ke tempat ini. Penampilan Ningki barusan membuat ketiganya sedikit curiga, jadi mereka maju untuk menyelidikinya. Senior, kami dari Sekte Penakluk Iblis di planet Daun Maple. Kata Ouyang Kedi buru-buru. Sekte Penakluk Iblis bintang Daun Maple. Mendengar ini, mereka bertiga memperlihatkan ekspresi aneh. Mereka sepertinya mengejek Ningki. Mereka memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan melambaikan tangan. Karena kamu tidak akan memasuki relik abadi, jangan tinggal di sini. Silakan pergi. Ningki memandang ketiganya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Ningki dan Ningki pergi, tiga penggarap alam Naschen Sol awal tiba-tiba menemukan bahwa seorang penggarap dari Dream Demon Dao telah menyelinap ke dalam relik abadi. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki konflik dengan seseorang mengenai fragment artefak abadi dan membocorkan aura Dream Demon Dao-nya, ketiganya mungkin tidak akan mengetahui bahwa dia adalah seorang kultifator alam inti emas. Dalam sekejap mata, dia ditekan oleh mereka bertiga. Haha, biarpun aku tidak bisa menangkap ikan besar, menangkap udang kecil tidaklah terlalu buruk. Bocah Iblis dari jalan Iblis mimpi berani memasuki relik abadi milikku. Berangkatlah. Salah satu penggarap Naschen Sol awal tertawa sinis saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah penggarap inti emas yang tenang. Tunggu, jangan bunuh aku, aku punya berita penting. Ini terkait dengan wakil pemimpin sekte. Kultifator tahap inti emas berteriak ketakutan. Berita apa? Tiga penggarap ranah Naschen Sol awal saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Wakil pemimpin sekte dari Dream Demon Dao, Sagehiden Dream, adalah seorang kultifator alam kenaikan besar. Berita terkait dengannya, jika penggarap ranah inti emas ini tidak berbohong, mereka bertiga merasa bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar. Senior, aku hanya akan memberitahumu berita ini jika kamu bersumpah demi Tuhan untuk tidak membunuhku. Kata penggarap ranah inti emas. Mereka bertiga tertawa dingin. Kalau begitu kami akan membunuhmu saja. Apakah menurut Anda seorang penggarap alam inti emas seperti Anda akan mengetahui berita tentang seorang penggarap alam kenaikan besar? Lelucon yang luar biasa. Selesai berbicara, tiga pedang terbang menembus udara dan melayang di depan kultifator tahap inti emas. Melihat ini, kultifator tahap inti emas mengatupkan giginya dan berkata, Baiklah, saya dapat memberitahu kalian bertiga beritanya, tetapi kalian bertiga harus membiarkan saya pergi dengan selamat. Jika Anda masih tidak setuju, maka saya tidak akan setuju. Aku tidak peduli jika aku mati. Jangan pernah berpikir untuk mengetahui berita ini seumur hidup Anda. Kami setuju. Bicaralah. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. 2.197 Apa masalahnya? Di dalam sekte Tian Dao, seorang tetua tahap pemutusan roh melihat mereka bertiga panik dan mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Elder Zhao, kami bertiga menerima kabar bahwa wakil pemimpin sekte Dream di Mendao, Hidden Dream telah menerima murid pribadi lainnya. Mereka bertiga menjadi pucat dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Murid lain, apa yang perlu dikhawatirkan? Hidden Dream memiliki banyak murid pribadi. Penatua Zhao mengerutkan kening dan mendengus. Tapi, kita bertiga baru saja bertemu dengan murid langsung ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Inilah alasan mengapa mereka bertiga ketakutan. Apa? Penatua Zhao tercengang. Mereka bertiga menceritakan kepadanya tentang apa yang baru saja mereka lihat. Mereka menduga Ningki tidak memasuki peninggalan abadi dan hanya menonton. Tindakan ini sepertinya dia bersiap untuk menyerang relik tersebut. Kemungkinan besar Dream di Mendao telah menemukan keberadaan harta karun yang besar. Ada hal seperti itu. Betapa beraninya Anda berpikir bahwa sekte jahat berani menargetkan sekte Tiandao kita? Saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Kalian bertiga, kembali ke reruntuhan abadi dan terus berjaga. Jika ada yang tidak beres, segera kirimkan pesan pedang terbang. Kata Penatua Zhao. Mereka bertiga berbalik dan pergi dengan enggan. Penatua Zhao adalah seorang kultifator tahap pemutusan jiwa. Jika dia ingin mendapat pujian karena mengirimkan pesan tersebut, mereka tidak dapat menolaknya. Segera, sekte Tiandao mengirimkan pesan. Pertama, dikirim ke sekte lurus lainnya, lalu ke sekte yang lebih kecil. Semua sekte menerima potret dan menerima perintah bahwa orang ini adalah murid pribadi mimpi tersembunyi. Siapapun yang melihatnya harus dibunuh. Jika mereka bisa menangkapnya hidup-hidup, mereka akan menerima hadiah dari surga. Sekte Tiandao. Berita dari sekte Tiandao telah tiba. He he, para idiot ini. Kultifator tahap inti emas yang gemetar di depan tiga penggarap tahap jiwa baru lahir kini berdiri di depan beberapa penggarap tahap sintesis bentuk, berbicara dan tertawa. Beberapa kultifator tahap sintesis bentuk bahkan memandangnya dengan sedikit rasa hormat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa budidaya orang ini jauh melampaui tahap sintesis bentuk. Dia harus menjadi seorang kultifator tahap kesengsaraan. Tetua Bu, metodemu benar-benar brilian. Kamu berpikir untuk menggunakan sekte Tiandao untuk membantu kami menemukan keberadaan orang itu. Jika kami menemukannya, aku yakin wakil pemimpin sekte akan sangat senang. Mungkin wakil pemimpin sekte berikutnya akan sangat senang. Jadilah penatua Bu. Para penggarap tahap integrasi tubuh tersenyum dengan hormat. Bu King Chen terkeke saat matanya berkedip dengan sedikit rasa bangga. Dia telah berkultifasi kurang dari tiga ribu tahun dan sudah menjadi seorang kultifator pada tahap kesengsaraan. Dia terkenal tidak hanya di Dream Demon Part, tetapi juga di seluruh Endless Heaven Star. Bagaimana wakil pemimpin sekte saja bisa memuaskannya? Saya ingin duduk. Dia ingin duduk di puncak Dream Demon Dao. Ambisi besarnya adalah menyatukan semua Dao Iblis lainnya dan membentuk Dao Iblis debu ringan miliknya sendiri. Paman bela diri, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ouyang Kedi ragu sejenak sebelum bertanya. Aku hanya jalan-jalan. Ningki tersenyum. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi ke tempat teman baikku? Dia menjalankan keluarga kultifator di planet surga tak berujung. Lagi pula aku di sini untuk mencari perlindungan bersamanya. Saran Ouyang Kedi. Memimpin. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mata Ouyang Kedi menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia dengan cepat menunjuk ke arah. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dibawa pergi oleh Ningki. Bintang surga tak berujung, domain kehancuran tanpa batas. Di pinggiran kota kecil, ada sebuah rumah besar. Rumah besar ini cukup terkenal di kota Azure Dragon. Itu dibangun oleh seorang penggarap tahap jiwa baru lahir awal ratusan tahun yang lalu dan dikenal sebagai Vila Liuli bagi orang luar. Hanya ada empat penggarap tahap jiwa baru lahir di kota Naga Azure, dan Peri Liuli adalah salah satunya. Sejak berdirinya Vila Liuli, selama ratusan tahun, banyak rekan Daois datang berkunjung dan mengajukan pertanyaan. Liuli telah menerima banyak murid dan cucu, termasuk tiga kultifator tahap jindan, puluhan kultifator tahap pendirian yayasan, dan ratusan kultifator tahap pemurnian Ki. Di Azure Dragon City, mereka bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan utama. Namun, hari ini, suasana di Vila Liuli sangat serius. Dengan Liuli Fahiri sebagai pemimpinnya, semua penggarap tahap inti emas dan penggarap tahap pendirian yayasan telah berkumpul bersama. Tuan, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Setelah hening sejenak, seorang kultifator wanita tahap inti emas mengangkat kepalanya dan berkata, Di seluruh aula, tidak ada kultifator laki-laki, hanya kultifator perempuan, yang juga merupakan salah satu ciri khas Vila Liuli. Ya, selama kita pergi dari sini, orang-orang di Imperial Bisvali mungkin tidak dapat menemukan kita. Beberapa kultifator wanita tahap inti emas lainnya mengangguk setuju. Di belakang Imperial Bisvali adalah Jalan Iblis Impian. Cakar dan gigi bajingan jalur iblis ini ada di mana-mana. Kamu bisa melarikan diri untuk sementara, tapi kamu tidak bisa melarikan diri selamanya. Bagaimana kalau begini, kalian pergi dari sini dulu. Ini masalah disebabkan olehku, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Liuli berkata dengan ringan. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak akan membiarkanmu tinggal di sini sendirian. Kata kultifator wanita tahap inti emas yang pertama kali berbicara dengan penuh semangat. Hahaha, sungguh hubungan yang mendalam antara guru dan murid. Liuli, ketika kamu menyinggung Imperial Bisvaliku, tidakkah kamu memikirkan hari ini? Terdengar tawa liar, lalu seorang pria bertelanjang dada dan berotot melangkah ke Aula. Auranya tidak jauh berbeda dengan Liuli, dia juga seorang kultifator tahap Yuanying tahap awal. Ketika para kultifator wanita di Aula melihat orang ini, mereka semua memelototinya. Taisa, kamu datang ke sini sendirian, apakah kamu tidak takut tidak bisa kembali? Cahaya dingin melintas di mata Liuli saat dia dengan dingin balas menatap ke arah pihak lain. Hehehe, hari ini aku di sini hanya untuk mengirim pesan, bukan untuk bertarung denganmu. Besok adalah hari berkumpulnya para ahli Imperial Bisvali milikku. Pada saat itu, Vila Liuli milikmu akan berlumuran darah. Kecuali kamu serahkan gadis yang diinginkan Imperial Bisvali kita, aku bisa memohon padamu kepada pemimpin sekte untuk menyelamatkanmu, sekelompok pelacur. Mati. Taisa menyeringai. Dengan itu, dia langsung memecahkan langit-langit Aula dengan pukulan, berdiri di kehampaan, melihat ke bawah, dan kemudian mengeluarkan beberapa tawa liar sebelum dia terbang. Sombong banget. Para kultifator wanita di Aula mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Tiga penggarap tahap Yuanying lainnya di kota Azure Dragon juga langsung menyadari pergerakan di Vila Liuli. Satu demi satu, mereka menerobos kehampaan. Ketika mereka melihat Aula tempat Liuli berada hancur, ekspresi mereka menjadi agak bingung. Liuli, apakah ada pencuri? Yakinlah, kami bertiga pasti akan membantu Anda. Di antara tiga kultifator tahap Yuanying, salah satunya memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Meski usianya sudah setengah baya, ia tetap terlihat anggun dan luar biasa. Dia mendarat di depan Liuli dan bertanya dengan prihatin. Itu adalah seorang kultifator dari Imperial Bisphali. Liuli berkata dengan ringan. Lembah binatang kekaisaran. Pihak lain tiba-tiba tercengang. Setelah mendengar ini, dua kultifator tahap Yuanying lainnya saling memandang, dan kemudian dengan tegas berbalik dan pergi. Lelucon yang luar biasa. Master of the Imperial Bisphali bukan hanya seorang kultifator tahap Yuanying tahap akhir, namun rumor mengatakan bahwa dia tampaknya memiliki hubungan dengan jalan iblis mimpi. Entah itu benar atau salah, mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Tentu saja. Liuli, tiba-tiba aku teringat ada yang harus kulakukan, jadi aku pamit dulu. Zhang Zicheng dengan canggung tersenyum dan kemudian terbang. Tuan, orang-orang ini benar-benar pemalus seperti tikus. Seorang kultifator wanita jin dan stage marah. Itu normal, biarkan saja. Liuli berkata dengan ringan. Tiba-tiba, dua sosok datang dari kejauhan dan terus mendarat di depan peri Liuli. Liuli, aku di sini untuk menemuimu. Liuli, apakah kamu tidak terlalu senang bertemu denganku? Melihat Liuli menatapnya dengan linglung tanpa berkata apa-apa, wajah Ouyang Kedi segera menunjukkan sedikit rasa puas diri. Saat keduanya masih muda, mereka adalah teman baik yang menjalani hidup dan mati bersama. Namun, bakat Liuli jauh lebih baik daripada dia. Keduanya berada di tahap pemurnian Qi, dan beberapa ratus tahun yang lalu, Liuli telah menembus tahap Yuanying. Sekarang, dia masih terjebak di tahap tengah inti emas, jauh di belakang Liuli. Alasan dia datang ke Infinity Heaven Star kali ini adalah untuk mencari bantuan peri kacali. Dengan budidayanya, dia benar-benar bisa menghentikan Forevater Terminator untuknya. Ouyang, kapan kamu datang? Peri Liuli menarik sudut mulutnya dan tersenyum pahit. Saya sudah lama di sini. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini paman Tuan Beisuan. Ouyang Kedi memperkenalkan Ningki kepada Liuli. Paman Tuan Beisuan. Ekspresi Liuli aneh. Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang seperti itu di sekte penaklub iblis. Paman Master Beisuan juga seorang kultifator tahap jiwa baru lahir sepertimu. Ouyang Kedi tersenyum. Setelah mendengar ini, murid Liuli mengungkapkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Satu demi satu, mereka memandang Ningki. Namun, ketika mereka memikirkan mendiang Master Lembah Panggung Yuanying dari Lembah Binatang Kekaisaran, wajah mereka berangsur-angsur berubah muram. Teman guru mereka ini hanya berada di tahap tengah tahap jindan, yang hampir sama dengan mereka. Seberapa kuat dia, dia mungkin berada di tahap awal dari tahap jiwa yang baru lahir. Tuan Senior Beisuan. Liuli tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Dengan baik. Ekspresi Liuli cukup aneh. Dia juga seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Secara logika, dia berasal dari generasi yang sama dengan Ningki. Dia memanggilnya senior hanya karena Ouyang Kedi. Seharusnya dia menolak dengan sopan dan kemudian mengatakan bahwa mereka satu generasi. Ini adalah praktik umum di dunia budidaya abadi. Namun, Liuli tidak berniat menyelidiki masalah ini. Saat ini, Liuli Villa akan menghadapi bencana. Adapun gelar dan senioritas sudah tidak menjadi masalah lagi. Ouyang, ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan di Villa Liuli beberapa hari ini. Mengapa kamu dan Senior Beisuan tidak pergi ke tempat lain dulu? Kiroh di bintang surga tak terbatas sangat padat, jauh lebih kuat daripada daun mepel. Bintang yang dulu kita tinggali. Selain tempat ini, ada gunung dan sungai yang lebih terkenal dengan spirit ki yang padat. Liuli berkata dengan bijaksana. Tuan. Setelah mendengar ini, murid Liuli tiba-tiba menunjukkan keraguan di wajah mereka. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang kultifator tahap Yuanying, jadi sebaiknya mereka tetap tinggal di Villa Liuli. Ketika Imperial Bisvali datang besok, mereka masih bisa membantu. Eh. Ouyang Kedi akhirnya merasa ada yang tidak beres. Mengapa teman baiknya sepertinya tidak menyambutnya? Liuli, apa yang terjadi? Ouyang Kedi yakin dengan persahabatannya dengan Liuli, mereka tidak akan terpecah belah hanya karena kesenjangan budidaya yang sangat besar. Sesuatu pasti telah terjadi. Jangan tanya lagi. Liuli menggelengkan kepalanya, lalu menatap Ningki dengan tatapan meminta maaf di matanya, Senior Beisuan, Villa Liuli tidak bisa menghiburmu dengan baik hari ini. Ini kesalahan Liuli. Lain kali, ketika Senior Beisuan dan Ouyang datang ke Liuli Villa bersama, Liuli pasti akan menghibur mereka dengan baik. Tuan, Villa Liuli kami akan dihancurkan oleh Imperial Bisvali besok. Bagaimana kami bisa menghibur kalian berdua? Murid tertua Liuli akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah. Apa yang telah terjadi? Liuli, apa itu Imperial Bisvali? Mengapa dia ingin menghancurkan Liuli Villa Anda? Mata Ouyang Kedi berubah serius. Duo R, jangan banyak bicara. Liuli memandang murid tertuanya dan berkata dengan cemberut. Duo R menunduk, merasa bersalah. Dia hanya tidak ingin melihat tuannya menghadapi bencana besar dan masih memaksakan senyum di depan orang luar. Ouyang, Senior Beisuan, maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Liuli memandang Ningki dan Ouyang Kedi dan tersenyum tipis. Tidak, aku tidak akan pergi. Liuli, aku datang jauh-jauh untuk mencarimu, dan kamu hanya akan mengusirku seperti ini. Tidak peduli siapa musuhmu, aku akan tetap di sini. Kata Ouyang Kedi dengan marah. Kamu tidak mengerti. Ada bayangan Jalan Setan Mimpi di belakang lembah binatang kekaisaran. Kamu dan Senior Beisuan yang tinggal di sini hanya menambah seutas jiwa yang kesepian. Liuli menggelengkan kepalanya dengan lemah. Jalan Setan Mimpi. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Senior Beisuan pernah mendengar tentang Jalan Iblis Impian. Liuli memandang Ningki. Ya, aku memang pernah mendengarnya. Bagaimana kalau kami berdua mengganggumu untuk sementara waktu? Liuli, tolong atur tempat untuk kami beristirahat. Ningki tersenyum. Ouyang Kedi memandang Ningki dengan tidak percaya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia sangat tersentuh. Dia tidak menyangka paman seniornya akan tetap tinggal meskipun dia tahu tempat ini berbahaya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Liuli tercengang. Murid-muridnya juga sedikit terkejut. Kemudian, Duo R berlari ke arah Ningki dengan penuh semangat dan meraih lengannya. Senior Beisuan, izinkan saya membawa Anda ke halaman terbaik di Villa Liuli kami. Halaman ini digunakan untuk menghibur para senior di alam formasi jiwa. Ningki tersenyum dan pergi bersama Duo R. Liuli melihat pemandangan ini dengan bingung. Kemudian, dia tersenyum pahit pada Ouyang Kedi, Siapakah Senior Beisuan ini? Saya tahu tidak ada orang seperti itu di sekte penakluk iblis Anda. Mengapa dia berani tinggal di Villa Liuli? Saya mengetahui bahwa lembah binatang kekaisaran terkait dengan jalan setan impian. Ouyang Kedi tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Liuli, jadi dia menceritakan semuanya padanya. Setelah mendengarkan, Liuli menghela nafas. Saya tidak menyangka akan ada senior yang ramah-tamah di dunia ini. Jika bukan karena dia, Anda akan mati di tangan Forevater Terminator, dan kami tidak akan mati. Bisa bertemu satu sama lain hari ini. Ya. Ouyang Kedi juga menghela nafas. Dia bahkan mengeluarkan pedang melolong ungu dan memamerkannya. Ini diberikan kepadaku oleh Paman Senior. Awalnya adalah harta karun orang tua itu, Terminator. Kali ini, ini adalah kemenangan yang pasti. Meski begitu, besok, Imperial Bisvali, Liuli menghela nafas. Dengan kekuatan Villa Liuli miliknya, mereka benar-benar tidak mampu bersaing dengan Imperial Bisvali, yang memiliki seorang penggarap panggung jiwa baru lahir. Dia bahkan mengirim pesan kepada para senior di alam formasi jiwa yang datang ke sini sebagai tamu untuk meminta bantuan. Sayangnya, tidak satu pun dari senior tersebut yang menjawab. Mereka pasti takut dengan jalan iblis impian di belakang lembah binatang kekaisaran. Jalan setan. Perahu itu akan melintasi jembatan jika sudah tiba. Mungkin orang-orang dari Imperial Bisvali tidak akan datang besok. Jangan khawatir, Liuli. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu saat kamu bertarung. Ouyang Kedi memaksakan senyum. Kalau begitu jangan memohon ampun saat kamu mati. Peri Liuli berkata sambil tersenyum tipis. Saya tidak akan pernah meminta belas kasihan. Ouyang Kedi ragu-ragu sejenak, lalu mengatupkan giginya dan berkata. Hari itu, Duo R membawa sekelompok kultifator wanita ke halaman Ningki. Lagi pula, ketika semua orang tidak ingin berurusan dengan Villa Liuli, Ningki tetap memilih untuk tinggal di sini untuk membantu meskipun dia tahu bahwa Villa Liuli telah menyinggung lembah binatang kekaisaran. Hal ini membuat Duo R dan gadis lainnya sangat tersentuh. Hari berikutnya. 2.199 Liuli telah memprovokasi Imperial Bisfali. Saya yakin kalian berdua tahu latar belakang Imperial Bisfali. Meskipun tidak ada bukti pasti yang membuktikan bahwa mereka adalah antek-antek dari Dream Demon Pat, saya tidak berani mengambil risiko ini. Tidak masalah jika saya mati, tetapi ada ribuan orang di keluarga Zhang saya. Bagaimana saya bisa terlibat karena ini? Petik 2 Zhang Zicheng dengan ringan berkata, Bagi kami para kultifator, ketika tiba waktunya untuk melepaskan, kami harus melepaskan. Jika kami terjerat di dalamnya, saya khawatir kami akan mati. Aku hanya melihat-lihat. Jika Imperial Bisfali mengambil tindakan terhadap kita, aku khawatir mereka tidak akan bisa membenarkan diri mereka sendiri di depan sekte yang benar. Salah satu dari mereka tersenyum. Liuli Vila telah berada di kota Azure Dragon kita selama ratusan tahun, jadi kita juga harus pergi dan mengirim mereka pergi. Orang lain mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Zhang Zicheng berpikir sejenak dan mengangguk. Di sisi lain, para kultifator yang telah menerima surat kesusahan Liuli datang sendiri atau mengirim muridnya. Mereka tidak bermaksud membantu Liuli Vila melewati krisis ini, melainkan ingin diam-diam mengamati cara para penggarap Imperial Bisfali. Jika mereka dapat menemukan bukti yang berhubungan dengan jalan setan mimpi, maka mereka... Jika mereka dapat menemukan bukti terkait dengan jalan iblis mimpi, maka mereka dapat mengundang sekte-sekte yang sale untuk menekan lembah binatang kekaisaran. Vila Liuli Tuan, lihatlah para kultifator itu, semuanya ada di sini, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani masuk ke Vila Liuli kita. Apakah itu murid senior pemburu angin? Dia baru saja datang ke Vila Liuli kami beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang dia bersembunyi jauh. Duo R menarik kembali akal sehatnya dan berkata dengan marah. Kultifator perempuan inti emas lainnya menganggup dengan marah ketika mereka mendengar ini. Hari ini, seluruh Vila Liuli berkumpul di Aula Utama. Namun, Aula Utama sangat besar, sehingga tidak terlihat ramai. Para kultifator wanita tahap pemurnian ki itu memiliki ekspresi berbeda. 80% dari mereka khawatir dan ketakutan. Berpikir bahwa mereka akan segera menghadapi penindasan dari Imperial Bisfali, mereka merasa sangat takut. Banyak kultifator wanita diam-diam melirik ke arah Ouyang Kedi dan Ningki, terutama ke arah Ningki. Bagaimanapun, Ningki sekarang berada di level yang sama dengan Liuli, yang berarti dia juga seorang kultifator jiwa baru lahir. Mereka diam-diam menebak basis budidaya Ningki. Jika Ningki berada di tahap akhir Naschen Sol, mungkin Liuli Vila bisa diselamatkan hari ini. Itu adalah naluri untuk mencari rejeki dan menghindari malapetaka. Liuli tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah Ningki dan berkata, Senior Beksuan, lembah penjinak binatang akan datang ke sini hari ini. Apakah kamu benar-benar tidak akan membawa serta Ouyang? Liuli, jika Paman Bela Diri tidak ingin pergi, apakah kamu harus mengusir kami? Kata Ouyang Kedi tidak puas. Aku hanya tidak ingin melibatkan kalian berdua. Liuli menunduk. Itu hanyalah Imperial Bisfali, peri Liuli tidak perlu khawatir. Ningki tersenyum. Hanya lembah Imperial Bisfali. Liuli terkejut. Dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Mungkinkah orang ini baru saja datang dari Maple Leaf Star dan tidak mengetahui kekuatan Imperial Bisfali? Memang benar, di planet Daun Maple, monster tua jiwa yang baru lahir sudah menjadi eksistensi yang paling kuat. Penggarap jiwa baru lahir yang baru saja keluar dari tempat itu pada dasarnya memiliki ilusi bahwa mereka juga sangat kuat di planet langit tak terbatas. Namun, bukan itu masalahnya. Di planet langit tanpa batas, terdapat eksistensi di tahap formasi jiwa, tahap sintesis bentuk, dan bahkan tahap kesengsaraan melintasi. Status seorang penggarap Naschen Sol di sini paling mirip dengan status seorang penggarap Foundation Building di Maple Leaf Planet. Mereka bisa saja menjadi tiran lokal, tapi mereka tidak bisa benar-benar tampil di atas panggung. Sepertinya Paman Guru sangat percaya diri. Mungkinkah Paman Guru lebih dari sekadar penggarap jiwa baru lahir tahap awal? Mata Ouyang Kedi dipenuhi dengan keterkejutan. Tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah atau bahkan puncak dapat bergaul dengan penggarap inti emas seperti dia? Pada tingkat ini, dia sudah lupa bagaimana rasanya menjadi penggarap inti emas. Dia telah benar-benar membenamkan dirinya dalam peran seorang penggarap jiwa yang baru lahir, tidak seperti penggarap jiwa yang baru lahir tahap awal. Karena dia baru saja menerobos dalam waktu yang lama, dia masih bisa berkomunikasi dengan penggarap inti emas. Senior BX1, apakah kamu benar-benar tidak perlu khawatir? Duo R memandang Ningki dengan harapan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mungkin kepercayaan diri Ningki telah menginfeksi ratusan kultifator wanita di aula. Mereka tampak sedikit lebih bersinar dan tidak suram seperti sebelumnya. Duo R selalu bersemangat. Meskipun dia telah menembus tahap inti emas, ketika menghadapi Dewi Liuli dan Ningki seperti ini, dia menunjukkan mentalitas seorang gadis muda lagi. Dia mulai mengobrol dengan Ningki tentang apa yang dia lihat dan dengar di planet langit tak berujung, serta hal-hal menarik yang dia dengar dan lihat di planet langit tak berujung. Senior BX1, guru, sebelum saya mulai berkultifasi, ayah saya memberi tahu saya bahwa dia pernah melihat dewa sebelumnya. Chen BX1 berkata sambil tersenyum. Duo R berkata dengan bangga. Mata Ningki berkedip, adapun Dewi Liuli dan yang lainnya, termasuk Ouyang Kedi, mereka hanya tersenyum. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan ayah Duo R. Kalian sepertinya tidak percaya padaku. Ayahku tidak akan berbohong. Duo R merasakan emosi semua orang dan langsung merasa tidak senang. Liuli tersenyum dan berkata, guru mempercayaimu. Faktanya, dia masih tidak percaya. Bagaimana bisa semudah itu melihat dewa, apalagi manusia biasa. Peluang untuk melihat dewa hampir nol. Duo R, kamu bilang ayahmu pernah melihat dewa. Di mana dia? Ningki tersenyum dan bertanya. Senior BX1, apakah kamu percaya padaku? Duo R memandang Ningki dengan heran. Ningki hendak mengangguk, tapi dia tiba-tiba mendongak dan berkata sambil tersenyum, para kultifator dari Biskomen Valley seharusnya ada di sini. Empat kultifator Naschen Sol tahap awal dan satu kultifator Naschen Sol tahap menengah. Terkesiap. Semua orang tersentak. Empat penggarap Naschen Sol tahap awal dan satu penggarap Naschen Sol tahap menengah. Bagaimana Liuli Villa bisa menghadapi kekuatan seperti itu? Di luar Villa Liuli, lima penggarap tahap jiwa baru lahir dari lembah binatang kekaisaran memimpin, membawa lebih dari sepuluh penggarap tahap inti emas dan ratusan penggarap tahap pendirian yayasan. Mereka terbang di udara dan berdiri dengan tenang di langit di atas Liuli Villa. Di antara mereka adalah Taisa, yang pernah ke Liuli Villa sebelumnya. Namun, kali ini dia tidak terlihat sombong karena dia bukan pemimpin hari ini. Kultifator Naschen Sol tingkat menengah melihat ke bawah dengan sedikit ejekan di matanya. Begitu banyak orang datang untuk menyaksikan kehancuran Liuli Villa. Menarik. Di bawah, ada sekitar seribu kultifator, termasuk Zhang Zicheng dan tiga kultifator Naschen Sol dari Azure Dragon City. Namun, mereka menjaga jarak dari Villa Liuli karena takut disalahpahami oleh para penggarap dari Biskomen Valley. Para kultifator ini berasal dari kekuatan yang berbeda dan Biskomen Valley tidak bisa membedakan mereka semua sekaligus. Karena kekuatan-kekuatan ini terlalu beragam, mustahil bagi Imperial Bisk Valley untuk mengusir mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Imperial Bisk Valley mungkin tidak takut pada Liuli Villa atau kekuatan manapun di bawah mereka, tetapi jika mereka memicu kemarahan publik, bahkan pemimpin lembah dari Imperial Bisk Valley mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Wakil pemimpin lembah dari Lembah Binatang Kekaisaran, Qin Lai, telah datang sendiri. Sepertinya lembah binatang Kekaisaran bertekad untuk menghancurkan Villa Liuli. Bagaimana Villa Liuli menyinggung lembah binatang Kekaisaran hingga membuat mereka bereaksi begitu kuat? Petik 2. Jejak keraguan perlahan muncul di hati banyak orang di bawah. Wakil master lembah, abaikan mereka. Ayo kita lakukan. Thaisa menyeringai. 2.200. Suara Qin Lai terdengar jelas dalam radius beberapa puluh kilometer di bawah gelombang energi roh. Bagi para penggarap di Villa Liuli, seolah-olah ada guntur yang tiba-tiba bergema di atas kepala mereka. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Mereka akhirnya tiba di Imperial Bisvali. Tuan, Senior Besuan, ayo kita lawan mereka. Duo R mengepalkan tangannya dan berkata. Ya, bertarung. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan Imperial Bisvali melakukannya dengan mudah. Pembudidaya perempuan lainnya menggema. Murid perempuan tahap penyempurnaan Ki yang jatuh dalam ketakutan tampaknya terstimulasi ketika mereka mendengar ini. Niat membunuh mereka secara bertahap menutupi rasa takut mereka. Qin Lai adalah wakil pemimpin lembah dari lembah binatang Kekaisaran. Dia adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir. Senior Besuan, Ouyang, Duo R, kalian tetap di sini. Saya akan keluar dan melihat apa yang dia katakan. Liu Li berkata. Duo R ingin mengatakan sesuatu, tapi Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu Liu Li pergi dulu. Kita tunggu di sini. Mungkin pertarungan tidak akan terjadi. Liu Li mengangguk. Sosoknya bergerak sedikit dan muncul di udara. Dia memandang Qin Lai dan yang lainnya dengan dingin. Itu Liu Li. Sayang sekali, ku dengar dia baru berkultivasi dalam waktu yang singkat. Usianya belum genap seribu tahun, tapi dia sudah menjadi seorang kultifator tahap jiwa baru lahir. Dengan bakat seperti itu, dia pasti akan mencapai tahap formasi jiwa di tahap selanjutnya. Masa depan. Meskipun kami para kultifator menghargai bakat, kami juga menghargai peluang. Jika tidak ada peluang, betapapun bagusnya bakat Anda, tidak ada gunanya. Ada begitu banyak kultifator kuat di dunia ini. Jika Anda secara tidak sengaja menyinggung salah satu dari mereka, Anda akan melakukannya mati dan memasuki siklus reinkarnasi. Misalnya, Liu Li tidak memiliki kesempatan. Banyak orang menunjukkan rasa kasihan di mata mereka. Zhang Zicheng memandang Liu Li dengan sedikit kekaguman tersembunyi di kedalaman matanya. Ratusan tahun yang lalu, dia ingin Liu Li menjadi rekan taoismenya. Namun, bunga yang berguguran merindukan cinta, namun sungai yang tak berperasaan. Liu Li selalu tidak mau menerimanya. Zhang Zicheng berpikir selama dia punya cukup waktu, dia bisa memindahkan Liu Li. Namun, setelah hari ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Liu Li, aku sudah lama mendengar namamu, aku Qin Lai. Qin Lai tersenyum tipis. Tatapannya menyapu tubuh peri Liu Li, dan jejak keserakahan melintas di matanya. Tidak banyak kultifator wanita seperti Liu Li yang memiliki bakat, penampilan, dan temperamen. Jika guru lembah tidak memerintahkan dia untuk menemukan gadis kecil dari tangan Liu Li, Qin Lai tidak akan bersedia membunuh Liu Li. Wakil lembah Master Qin, aku mengenalmu. Liu Li berkata dengan ringan. Karena peri Liu Li mengenalku, maka menurutku peri Liu Li juga memahami tujuan kunjunganku hari ini. Aku akan memberikan peri Liu Li satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan barang milik Tuan Lembah. Di Liu Li vila tidak akan bisa diselamatkan. Qin Lai tersenyum. Aku sudah mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh Tuan Lembahmu tidak ada di tanganku. Aku juga tidak tahu apa itu. Liu Li berkata dengan ringan. Karena itu masalahnya, jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Qin Lai tersenyum dingin. Dengan sedikit berpikir, pedang terbang yang memancarkan aura artefak Transcendent kelas menengah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Thaisa dan tiga lainnya juga sama. Mereka melepaskan senjata ajaib kelahiran yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Bersama dengan para penggarap Aorus Core dan Foundation Building di belakang mereka, ada ratusan pedang terbang yang melayang di udara. Aura mereka menyatu, menyebabkan para penggarap di bawah merasa takut dan gentar. Para penggarap yayasan bangunan itu masih baik-baik saja. Kualitas artefak Qin Lai sangat luar biasa. Jika pedang terbang ini ditembakkan pada saat yang sama, bahkan seorang penggarap tahap jiwa baru lahir tengah mungkin tidak akan mampu menahannya. Setelah hari ini, Liu Li Villa tidak akan ada lagi. Para penggarap di sekitarnya menghela nafas panjang. Di Villa Liu Li, ketika Duo R dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan indera ketuhanan mereka, mereka segera menjadi cemas. Mereka terbang ke udara dan muncul di belakang Liu Li. Paman bela diri. Ouyang Kedi berbalik untuk melihat Ningki, hanya untuk menemukan bahwa tempat Ningki berdiri kosong. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di benaknya. Paman bela diri murahan ini, mungkinkah dia takut dengan aura Naschen Sol tahap tengah Qin Lai dan melarikan diri. Ouyang Kedi tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia terbang dan muncul di belakang Liu Li. Matanya menyapu sekeliling, tapi dia masih tidak melihat sosok Ningki. Ekspresinya sedikit berubah. Liu Li melirik ke belakangnya, tapi tidak melihat sosok Ningki. Jejak keterkejutan melintas di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk ke arah Ouyang Kedi, lalu menatap Duo R dan yang lainnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Jika mereka beruntung hari ini, mungkin beberapa dari mereka bisa lolos. Semuanya tewas di sini. Hahaha. Bukankah mereka mengatakan bahwa Liu Li Vila hanya memiliki kultifator perempuan? Kapan kultifator laki-laki lain muncul? Hem, Jin dan stage tengah, mungkinkah dia kekasih peri Liu Li? Saat Taesang melihat Ouyang Kedi, dia tertawa terbahak-bahak. Jejak kemarahan muncul di wajah Ouyang Kedi. Saat Zhang Zicheng melihat Ouyang Kedi, ekspresinya juga berubah. Ketika dia melihat peri Liu Li lagi, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Peri Liu Li, kamu adalah satu-satunya penggarap tahap jiwa baru lahir di sini. Sisanya hanyalah semut. Apakah kamu benar-benar memikirkannya dengan matang? Kamu lebih baik mati daripada menyerahkan benda itu. Kin Lai tersenyum ringan. Saya sudah mengatakan bahwa hal yang Anda inginkan tidak ada di tangan saya. Peri Liu Li berkata dengan dingin. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Kin Lai mendengus dingin. Pedang terbang di atas kepalanya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Saat berikutnya, Taesang dan tiga orang lainnya di belakangnya, serta para penggarap tahap jindan dan penggarap tahap pendirian yayasan, hampir pada saat yang sama, mengendalikan pedang terbang mereka untuk menyerang Peri Liu Li dan yang lainnya. Ratusan pedang terbang, dengan pedang terbang Kin Lai memimpin, diringkas menjadi momentum pedang yang mengejutkan. Peri Liu Li segera melemparkan sekeranjang bunga. Keranjang bunga ini mengembang mengikuti angin dan menyelimuti Ouyang Kedi dan yang lainnya. Ini adalah artefak pertahanan tingkat menengah, tetapi dalam menghadapi hujan pedang yang begitu kuat, artefak itu tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa serangan. Mendesah. Zhang Zicheng masih sedikit enggan. Dia menoleh, tidak ingin melihat Peri Liu Li dibunuh oleh Kin Lai. Menguasai. Keranjang bunga itu tembus cahaya. Duo R, Ouyang Kedi, dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat pemandangan di depan mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat emosional, dan mata mereka dipenuhi kesedihan. Tepat ketika semua orang, termasuk Kin Lai, berpikir bahwa Peri Liu Li akan mati karena pukulan ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Peri Liu Li. Senior B. Suan. Paman bela diri. Ouyang Kedi dan Duo R memandang Ningki dengan heran. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya. Segera, dia menghapus semua jejak jiwa ilahi pada hujan pedang dan menyimpannya di tas spasialnya. Para pembudidaya di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Siapa orang ini? Terima kasih telah menonton!